Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Santos Di video kali ini, saya akan mengucapkan sedikit terima kasih kepada teman-teman semua yang kemarin sudah subscribe dan juga menonton video saya Di video kali ini, saya akan mencoba melakukan sedikit social experiment Yaitu, apa sih yang mereka lakukan jika mereka mempunyai uang 3 miliar Dan yang saya papancarai ini adalah rekan-rekan di tempat kerja saya Pengen tahu jawabannya lebih detail? Lihat video selengkapnya Sekarang saya mau tanya ke kakak Alin Apa yang kamu mau beli kalau punya uang 3 miliar? Tiga barang ya? Tiga barang Rumah Rumah, oke Apartemen Apartemen Tanah Tanah, oh luar biasa Beliau adalah master of property Mas Rano, seandainya Mas Rano punya uang 3 miliar Tiga barang apa yang Mas Rano pengen beli? Rumah yang pertama, terus yang kedua mobil Yang ketiga, gue beli tanah lagi Kenapa rumah yang pertama? Karena investasi yang sangat menguntungkan Oh oke, thank you Thank you Cynthia, kalau seandainya kamu punya uang 3 miliar Tiga barang apa yang kamu pengen beli? Apa ya? Yang pertama sih rumah pasti Oke, terus yang kedua? Yang kedua gue pengen beli mobil Mobil Terakhir? Terakhir ya, karena gue perempuan yang pengen beli barang-barang branded sih Contohnya ada barang branded Tas mungkin, sepatu Tas sama sepatu sih? Wah luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Cynthia Oke oke Thank you Oh Tapi nih, saya mau tanya Contoh nih, kamu punya uang tiba-tiba 3 miliar Tiga barang apa yang ingin kamu beli? Dan kalau saya kenapa? Tiga barang, pertama satu pasti rumah yang bagus ya Tiga M itu kan pasti gede banget Oke Satu karena rumah kita butuh Oke Sedua mungkin gue mau beli mobil sendiri Karena itu juga penting Mobilnya kira-kira yang harganya berapa? Kira-kira yang M Oke Lalu yang terakhir? Untuk yang terakhir, beli uangnya mau dibeliin untuk perawatan diri Oke, thank you Contoh, kalau Bapak punya uang 3 miliar Tiga barang apa yang ini Bapak beli? Pertama rumah Oke, kenapa Pak rumah? Karena itu tempat tinggal Pak Oh itu karena tempat tinggal Lalu yang kedua? Yang kedua ya Apa ya, barang yang lebih mewah lagi kalau tanah kan bukan barang ya Oke, apa coba contohnya yang kedua? Yang kedua mungkin kendaraan kali Pak Oh mobil Mobil berarti yang mewah atau yang biasa aja? Yang biasa aja Untuk mendukung kita pekerja lah seenggaknya Oke, apa yang terakhir? Yang terakhir mungkin Kayak untuk Barang simpanan mungkin kemas lah Oke, sekian thank you Pertanyaan saya adalah Seandainya Bapak punya uang 3 miliar Tiga barang apa yang ingin Bapak beli dan alasannya kenapa? Satu Rumah Rumah, kenapa rumah? Belum punya Oh karena belum punya Lalu yang kedua? Kendaraan Mobilnya yang ada spesifik lebih detail mungkin? Mungkin karena sudah berkeluarga jadi mau beli keluarga kali ya MTV kayak seperti itu Oke, lalu yang ketiga? Yang ketiga pengen punya usaha Oh, jadi sisanya itu duitnya nggak mau beli apa-apa Tapi mau buat usaha? Iya Oke, thank you Oke Nah, berhubung banyak sekali yang ingin membeli rumah Saya ingin kasih tau ke teman-teman semua Bagaimana kalau uang tersebut atau uang 3 miliar tersebut Dibelikan rumah? Dapat rumah seperti apa sih? Seberapa mewah? Dan seberapa luaskah? Anda penasaran? Tonton sampai habis Ini sebenarnya rumah Sama seperti kemarin Tapi ini yang versi lebih kecilnya Kalau yang kemarin kan harganya 3,5 miliar Nah, kalau yang ini lebih ekonomis Harganya kurang lebih 3 miliar Luas berapa? Tipe ini adalah luasnya adalah 126 meter Untuk luas tanahnya Dan luas bangunannya adalah 146 meter persegi Untuk yang tipe ini adalah 9 keli 14 meter Dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan juga 4 kamar mandi Anda penasaran dengan dalamnya silahkan Nah, sama seperti tipe yang kemarin Tipe ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV Dan juga akses fingerprint dan juga akses card untuk masuk ke dalam rumahnya Jadi seperti apartemen Jadi, kalian tuh banyak pilihannya ini hanya sebagai contoh aja Kalian juga bisa mencari perumahan yang harganya lebih ekonomis Dan juga masih banyak pilihan pokoknya dengan uang 3 miliar tersebut Tapi ini sebagai gambaran saja Nah, untuk bukanya seperti ini Lu masuk Begitu kalian masuk Kalian akan disambut dengan foyer dan juga tempat sepatu Seperti ini Lalu, sekarang kita di area living roomnya Sama seperti kemarin Tingginya itu adalah 4,3 meter Tapi untuk yang tipe 9 ini Itu desainnya agak sedikit berbeda Yaitu konsepnya coklat klasik style Jadi, kelihatan lebih hangat juga Ini sofa dan juga ini ada TV Jadi, buat bersantai bersama keluarga Anda Lalu, sekarang kita ke kamar tamu Tapi, kamar tamu ini didesain jadi ruang kerja Lalu, di sampingnya juga akan ada toiletnya Ini adalah kamar mandi untuk tamu Ataupun kamar mandi untuk kamar yang di bawah Desainnya cukup bagus Banyak sekali kaca dan juga ornamen-ornamen gold Jadi, kelihatan lebih mewah juga Saya rasa cukup untuk kamar mandi tamunya Ini adalah sebenarnya akan jadi kamar tamu Tapi didesain jadi ruang kerja Ini hanya opsional saja Jadi, banyak space Nanti mungkin kalau Anda pebisnis Anda tidak mau kerja di kantor Anda bisa memanfaatkan ini jadi ruang kerja Anda Desainnya sangat hangat Karena banyak ornamen coklat dan juga banyak aksen-aksen gold juga Ini rak bukunya begitu fantastis Ini juga plafonya tinggi banget Jadi, kelihatan lebih mewah dan juga kelihatan lebih lega Ini sekarang kita di area kitchen dan juga dining room Berbatasan berhadapan langsung dengan area living room Karena tipa ini sejatinya ditujukan untuk keluarga yang masih muda Itu untuk keluarga milenial Jadi, ada kursi empat yang cukup buat dua anak Lalu, di sini dapurnya Desainnya juga sangat berbeda dengan yang kemarin Ini banyak sekali laci-laci Cukup size Saya rasa cukup untuk keluarga yang masih muda yang baru memiliki dua orang anak Lalu sekarang kita ke area service Dan juga kamar pembantu Jadi, masih Kalau yang tipa ini masih ada space tanah kosong kurang lebih 1,5 meter Ini space-nya buat taman sedikit Dan juga di sana buat kamar pembantu Nah, sekarang kita ke area kamar pertama atau kamar anak Ini adalah kamar anak pertama Didesain untuk anak yang cewek Jadi, memang desainnya agak sedikit girly Dan juga saya cukup fantastis Saya cukup amazing dengan desainnya Karena begitu hangat di setiap ruangnya Dan juga banyak sekali akrin-akrin gold Itu menambah kesan mewah dan juga luxury-nya Sudah dilengkapi juga dengan kamar mandinya Ini adalah toiletnya Sudah dilengkapi dari Toto juga Ini showernya Saya rasa cukup untuk kamar anak sebesar ini Sekarang kita menuju kamar utamanya Kalian jangan terkesima dengan kamar utama Karena ini desainnya benar-benar sangat mewah sekali Saya pertama kali kesini benar-benar amazing desainnya Desainnya ini langsung dari Hong Kong Jadi memang begitu luar biasa Kita jadi banyak sekali dilengkapi dengan kaca yang super besar Menambah kesan yang begitu lega Dan juga tinggi sini ini adalah 3,9 meter Jadi memang menambah kesan yang sangat lega Ini tempat tidur yang begitu luas Saya rasa kalau Anda kurang kerja sampai sini Anda akan lupa dengan capean hari ini Ini wardrobe-nya Dan ini langsung ke toiletnya Sekarang kita akan menuju ke kamar mandinya Ini desainnya begitu luar biasa Banyak sekali aksen-aksen golf Dan juga memang space-nya itu besar sekali Jadi kelihatan lebih besar Di mana-mana banyak sekali kaca Ini double-dobest towel Dan juga ini untuk showernya Dan ini adalah kamar terakhir di rumah ini Ini adalah kamar terakhir atau kamar keempatnya Desainnya ini berbeda dengan yang di bawah Mungkin ini didesain untuk anak yang cowok Ini memang desainnya lebih elegan daripada yang tadi Banyak aksen-aksen gold di mana-mana Jadi memang kelihatannya lebih newah Jadi kelihatan lebih elegan juga Karena ini desainnya berbeda dengan yang tadi Dan ini juga dilengkapi dengan toiletnya Untuk toiletnya juga berbeda dengan yang tadi Ini untuk desain toiletnya Begitu besar untuk ukuran kamar anak Mungkin sekian dari video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih Bagi teman-teman yang sudah menonton video-video saya sebelumnya Dan juga sudah subscribe di channel ini Bila kalian ada pertanyaan bisa tinggalin di kolom komentar Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian semua Lalu saya ingin pendapat dari kalian dong Apa sih yang ingin kalian beli jika kalian mempunyai uang 3 miliar Silahkan jawab di kolom komentar di bawah ini Sekian, terima kasih Salam sukses untuk kita semua Bye-bye